Intro Halo keluarga Indonesia, apa kabar? Senang sekali saya Estia Dika bisa kembali menemani Anda di acara kumpul keluarga. Ini pasti lagi kumpul ya sama keluarga di rumah ya. Ada ayah, ibu, kakak, adik. Nah bicara tentang kakak dan adik ini tuh suatu hal yang susah-susah gampang. Kadang mereka begitu akrab tapi kadang-kadang seperti enemy bisa bertengkar, bisa ada saja yang diperdebatkan padahal mungkin hal-hal yang sepele ya. Nah ini akan kita bahas hari ini bersama si kalau kita ada Anti Jo. Halo Anti. Halo Dika, apa kabar? Cantik banget sih hariannya Anti. Makasih. Anti ini hari ini seru banget kita ngobrolnya tentang kakak versus adik. Kadang-kadang sebenarnya kakak dan adik itu selalu digambarkan sebagai yang satu kakaknya pasti melindungi adik. Adiknya selalu followers kakaknya. Memang hal-hal semacam ini bisa saja mungkin sebagian besar terjadi. Tapi tidak jarang juga nih kadang-kadang justru mereka tuh seperti enemy. Ada aja sih hal-hal yang mungkin cuma hal-hal sepele bisa jadi satu pertengkaran hebat. Sebenarnya pola hubungan kakak dan adik itu sendiri seperti apa sih Kak Anti? Iya, benar banget tadi ya. Kalau abis berantem pun bentar lagi udah nyariin kakak mana gitu, adik mana. Padahal baru 3 menit yang lalu berantem gitu ya. Nah sebetulnya pola hubungan kakak-adik ini memang unik sekali ya. Di satu sisi mereka tuh akrab, sayang, deket. Yang dicari ya kakaknya, yang dicari ya adiknya gitu. Tapi memang pada situasi tertentu, nah kita mau lihat dulu nih kalau kita melihat hubungan mereka. Kita juga tetap harus melihat bahwa di dalam sisi setiap anak itu punya yang namanya 6 emosi dasar kan gitu. Ada yang namanya senang, marah, takut, kaget, cemburu salah satunya atau iri. Dan juga tadi ada yang namanya kesedihan. Nah sehingga pada saat dia berada pada kondisi tertentu. Dimana merasa bahwa kok keberadaan adik ini lebih mendapat perhatian ya daripada aku. Atau kemudian kok adik menang terus daripada aku. Nah itu kemudian emosi yang namanya tadi cemburu atau jeles atau iri hati itu jadi meningkat. Meningkat. Dibandingkan yang lainnya gitu. Nah sehingga pada saat itu terjadi timbulah yang namanya sibling rivalry atau persaingan antar saudara kandung. Nah itu dia. Apalagi mungkin ada hal-hal yang sifatnya mungkin kurang bijak dari orang tua. Entah mungkin ini orang itu juga bingung harus menghadapi kondisi tertentu. Kakak, kakak ini yang besar mengalah ya. Itu kan sering sekali itu. Atau adik-adik kamu masih kecil kayak gitu. Jadi jangan ikut apa yang kakak lakukan misalnya. Hal-hal semacam ini tepat tidak sih untuk diungkapkan nanti. Ya. Jadi sebetulnya yang namanya persaingan antara saudara kandung atau sibling rivalry itu wajar. Dan secara umum terjadilah hampir di 95 persen kakak dan adik gitu ya. Pada saat tadi dikatakan bahwa orang tua bilang, udah kamu kan kakak kamu kena aja lah sama dedek kenapa sih gitu ya. Dan sebaliknya misalnya sama dedeknya juga, udah lah pokoknya kalau kakak bilang aja apa kamu ikutin aja lah daripada antara kamu kena dan sebagainya gitu ya. Nah justru dengan perilaku seperti itu justru membuat seorang diantaranya menjadi gak balance. Yang satu merasa punya power lebih, yang satu akan merasa bahwa kok aku gak dihargai sih gitu. Nah jadi sebaiknya hal seperti itu tidak dilakukan gitu. Pada saat sibling rivalry atau kemudian persaingan itu terjadi, justru kita sebagai orang tua harus menjadi fasilitator atau penengah. Dimana kita harus memberikan kondisi win-win ini. Jadi sama-sama setara. Bukan kita meninggikan yang satu dan merendahkan yang lain ataupun sebaliknya. Jadi kadang-kadang kalau kita berpikir ada juga yang menerapkan pola agar tidak ada misalnya ketipangan. Walaupun siapapun yang salah dihukum dua-duanya. Misalnya seperti itu. Ini benar juga tidak sih anti atau justru merasa jadi ada yang saya tidak salah kenapa saya dihukum juga gitu. Benar banget ya. Nah ini juga menarik banget nih kawan. Jadi bagus banget nih. Jadi kebalikan dari yang tadi, oh berarti kalau gitu saya seorang tua harus adil nih. Oke salah satu semua dihukum. Nah itu juga sebaiknya tidak terjadi. Karena apa? Karena anak jadi akhirnya blur atau gak paham. Jadi sebetulnya yang benar sih, yang benar yang mana sih perilakunya yang benar yang mana. Kenapa? Akhirnya aku benar kok aku juga ikut dihukum gitu. Jadi tetap ada yang namanya ketidakadilan di sini. Walaupun kita sebagai orang tua merasa bahwa yaudah sama-sama dilakukan hal yang sama. Tapi ternyata kan pada dasarnya gak pernah sama gitu. Jadi sebetulnya yang baik adalah kita lihat bahwa dikronologikan ulang. Oke tadi misalnya siapa duluan sih yang megang mainan ini? Atau misalnya ini mainan sebetulnya punya siapa awalnya gitu dan sebagainya. Jadi disusun perlahan-lahan. Dan kalau saran saya sebaiknya adalah pada saat anak itu kita lihat misalnya contohnya beradu pendapat, berargumen atau kemudian bertengkar gitu ya. Kita sebagai orang tua jangan langsung turun tangan. Jadi kasih mereka jeda waktu di mana mereka itu nanti akan saling mengutarakan pendapatnya. Enggak lah kakak yang salah, kakak kan pinjem mainan aku gak bilang sih. Terus kakaknya, ya aku kan kakak kamu ngapain sih aku harus bilang gitu ya. Dengerin dulu sampai nanti ada di titik mereka itu tidak bisa menyelesaikan problemnya. Dan kemudian merasa bahwa titik itu sudah mentok gitu ya. Nah kita baru turun tangan. Dan itu pun pada saat kita turun tangan yang terjadi adalah kita lakukan kronologi ulang gitu. Oke tadi gimana pertamanya gitu. Jadi kakak akan membahas misalnya. Iya tadi kan aku lihat adik main, aku pengen. Jadi aku langsung aja ambil mobilnya. Nah oke stop di situ. Wah makasih ya kak udah tadi cerita kepada mama seperti ini. Nah terus harusnya gimana? Kalau ini punya adik harusnya kamu seperti apa? Iya sih harusnya aku bilang dulu ya gitu. Nah akhirnya kan solve oleh mereka sendiri gitu. Nah jadi harus gimana ya? Udah kakak minta maaf sama adiknya misalnya. Terus kemudian adik juga memaafkan kakaknya memeluk dan kemudian bermain bersama kembali. Problem solve dan nextnya dia akan bisa memecahkan masalah mereka sendiri. Itu dia. Kita juga harus memberi kepercayaan kepada mereka untuk bisa memecahkan masalahnya dulu ya. Jangan apa-apa diikut campuri gitu ya. Iya bener. Oke ini makin seru deh. Nanti kita juga akan ngobrol dengan kakak adik yang satu ini ya. Tapi setelah jadah. Jangan kemana-mana pemirsa. Tampak bersama kami di Kumpul Keluarga. Sampai jumpa di video selanjutnya.